Dalam panorama kehidupan modern yang penuh hirup pikuk, kita seperti pelukis yang menghadapikan vas kosong setiap hari, mencari cara untuk menciptakan karya yang bermakna. Di tengah kebisingan kota dan deruteknologi, seringkali kita lupa bahwa kehidupan ini adalah perpaduan halus antara kerja keras dan ibadah. Seperti sebuah komposisi musik yang memerlukan harmoni, kehidupan kita membutuhkan etika yang luhur dan manajemen waktu yang bijaksana. Disinilah Islam, dengan kelembutan ajarannya, menjadi panduan yang mengarahkan kita untuk menemukan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Mengapa dalam lautan kesibukan ini, sholat adalah mercusuar yang membimbing kita menuju ketenangan? Bagaimana kejujuran dan amanah menjadi fondasi dari setiap langkah yang kita ambil di jalan kehidupan? Marilah kita melangkah ke dalam perjalanan ini untuk mengeksplorasi bagaimana etika kerja dan pengaturan waktu dalam Islam adalah seni hidup yang tidak hanya membentuk profesionalisme kita, tetapi juga memperkaya jiwa kita. Dalam setiap detik yang berdetak, ada hikmah yang menunggu untuk ditemukan. Bersama-sama, mari kita jelajahi makna sejati dari waktu dan tanggung jawab dalam Islam, untuk menjadi cahaya yang menerangi dunia kerja kita dengan cahaya iman, di dunia kerja yang penuh kompetisi dan ambisi. Kejujuran adalah cahaya yang membimbing kita menuju jalan yang benar. Seperti malam yang tenang tanpa bintang, kejujuran adalah bintang yang menerangi jalan kita, menjaga kita dari tersesat dalam kegelapan tipu daya. Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan kita, setiap kata yang keluar dari mulut kita, adalah cermin dari iman yang kita peluk. Nabi Muhammad S.A.W. bersabda, Pedagan yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Hadis Riwayat Tirmidzi, Dengan menjunjung tinggi kejujuran, kita bukan hanya membangun reputasi sebagai individu yang dapat dipercaya, tetapi juga meraih keberkahan yang melimpah, baik dalam kehidupan duniawi maupun uhrawi. Amanah, beban manis yang diberikan Allah, amanah, atau tanggung jawab, adalah titipan dari Allah yang harus dijaga dengan penuh keikhlasan. Di tempat kerja, amanah tercermin dalam dedikasi kita terhadap tugas, loyalitas kepada perusahaan, dan komitmen terhadap rekan kerja. Seperti sebuah taman yang membutuhkan perawatan, amanah adalah benih yang harus disiram dengan usaha dan niat baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surah An-Nisa ayat 58, dalam setiap pekerjaan, entah besar atau kecil, melaksanakan amanah dengan sepenuh hati adalah bentuk ibadah yang mendekatkan kita kepadanya, dalam hal ini, penting untuk membawa konsep Islam ke dalam segala bentuk pekerjaan dan aktivitas kita. Karena dengan tantangan dunia sekarang yang semakin berkembang, banyak orang lupa akan kebenaran dan juga Islam itu sendiri, sehingga melakukan berbagai aktivitas hanya berdasarkan tren dan juga kesukaan pasar. Akan tetapi, kita harus ada kontrol diri terhadap apa yang kita berikan, contoh dalam dunia bisnis, di mana kreativitas menjadi langkah awal untuk memberikan dampak yang baik untuk perkembangan bisnis. Dengan inovasi dan juga menyesuaikan perkembangan tersebut akan membuat bisnis lebih maju dan berkembang. Namun, seringkali kita lupa bahwa kita memiliki pedoman yang penting, yaitu pedoman agama, di mana dalam agama ada hal yang boleh dan tidak. Banyak ditemukan konsep dan alur marketing yang tanpa memberikan batasan yang ada, sehingga hanya menghalalkan berbagai cara untuk membuat pasar tertarik dengan penawarannya, tetapi mengabaikan hal yang terkandung di dalamnya. Konten kebohongan, penipuan, bahkan menyesatkan banyak kita jumpai dalam kehidupan kita. Hal ini terjadi tentu karena pedoman agama yang agung tidak diberlakukan atau dipahami dengan baik. Solat sebagai menara penjaga di tengah kesibukan, dalam arus deras kehidupan modern, solat adalah penanda waktu yang mengingatkan kita untuk berhenti sejenak, merenung, dan mengingat Allah. Solat lima waktu adalah wasa di padang pasir kesibukan, memberikan ketenangan dan kekuatan untuk menghadapi tantangan. Setiap sujud adalah pengakuan kita akan kebesarannya, dan setiap doa adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan sang pencipta, menghargai waktu merupakan karunia yang tidak bisa dibeli. Waktu adalah harta yang tidak bisa kita beli, pinjam, atau ulangi. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan bijak. Nabi Muhammad mengingatkan kita, dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, kesehatan dan waktu luang. Hadis Riwayat Buhari, manajemen waktu bukan hanya tentang mengatur jadwal, tetapi juga tentang menghargai setiap momen yang kita miliki. Prioritaskan tugas-tugas penting, hindari menunda-nunda, dan jangan biarkan waktu terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak membawa manfaat. Manajemen waktu yang baik merupakan keseimbangan hidup harmoni antara dunia dan akhirat. Menjaga keseimbangan antara pekerjaan, ibadah, keluarga, dan waktu pribadi adalah seni hidup yang harus dikuasai. Seperti seorang seniman yang menciptakan lukisan indah dengan warna-warna yang seimbang, kehidupan kita akan menjadi lebih harmonis jika kita mampu mengatur semua aspek ini dengan baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu merupakan bagianmu di dunia. Quran Surah Al-Qasos ayat 77, ini adalah panggilan untuk menjalani hidup yang seimbang, di mana pencapaian duniawi tidak mengesampingkan persiapan untuk kehidupan akhirat. Terima kasih telah sampai di akhir video ini. Sebagai penutup, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa menjadi muslim profesional yang beriman dan bertakwa bukanlah pilihan melainkan keharusan. Dalam dunia profesional yang penuh tantangan dan godaan, seorang muslim harus tetap teguh pada prinsip-prinsip Islam. Kejujuran, amanah, keadilan, dan manajemen waktu adalah kompas yang akan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Dengan memegang teguh nilai-nilai ini, kita tidak hanya meraih kesuksesan di dunia, tetapi juga mencapai kebahagiaan yang abadi di akhirat. Jadilah muslim yang unggul, yang tidak hanya sukses dalam karir, tetapi juga dalam iman dan takwa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah dan keputusan yang kita ambil. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!